Halo Bensi Family di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia Kembali lagi bersama kami di channel Bensi Tanggang Hari ini videonya khusus untuk informasi tentang Ukraina dulu Karena banyak sekali yang tanya Itu gak ada perang lagi ya disana gitu Karena banyak sekali yang belum tau disini Masih ada perang Dan masih sampai sekarang masih perang Dan untuk minggu-minggu ini kita itu lebih khawatir lagi Karena ada informasi dari pemerintah setempat Kita itu lebih harus berhati-hati Karena mendekati hari kemerdekaan Ukraina Mungkin kalian melihat video ini udah pas hari kemerdekaan Ukraina Yaitu 24 Agustus Jadi disini tuh ada informasi bahwa kita harus lebih waspada lagi Jangan ke kota Jangan ke keramaian Karena ada informasi bakalan ada serangan lebih besar lagi Untuk pas hari kemerdekaan Ukraina Jadi kita minggu ini benar-benar harus hati-hati sekali Dan waspada sekali Karena setiap hari itu kita itu Apa namanya Kita itu memang benar-benar stress dibilang Bisa khawatir lah ya Karena setiap hari itu pasti ada serangan Di kota, beberapa kota gitu Bisa di kota kita, bisa di kota mertua, bisa di kota saudara gitu Jadi tiap pagi itu kita itu selalu bersyukur Setiap bangun pagi itu Kita masih bisa hirup udara segar Bisa tenang Walaupun setiap malam itu Sekarang itu alarm makin gencar ya Maksudnya makin sering Jadi kita itu semakin waspada juga Jadi kita itu gak tau kalau bangun pagi itu Roketnya bisa mendarat di mana gitu Setiap ada alarm itu berarti ada roket di udara Dan besok paginya kita udah ada dengar Setiap pagi nih, bukan cuma besok paginya gitu Setiap pagi pasti ada tempat penduduk, universitas, sekolah, rumah sakit Ataupun pasar gitu kan Ataupun tempat-tempat umum, taman yang kena bom Pasti ada setiap pagi Jadi makanya kita itu selalu bersyukur puji Tuhan Setiap bangun pagi masih bisa menggunakan udara segar Sedangkan keluarga yang lain di beberapa kota lain yang kena mengalami musibah Jadi terima kasih juga buat Bensi Family Buat supportnya yang selalu mendoakan kita Kita sih berharapnya semoga cepat aja perak ini Apa namanya? Selesai Karena kita gak mau juga lama-lama kayak gini Kenapa kita gak pulang? Karena tadinya kita udah berencana mau pulang Tapi karena pengurusan dokumen kita harus pergi ke luar Ukraina Harus ke negara tetangga Jadi itu agak bersiko juga sama kita Dan memakan waktu juga Jadi kita makanya tetap di sini Jadi kita ini lebih khawatir lagi Karena sekarang itu tentara Rusia itu menduduki Zaporizia itu power plant Nuclear power plant Karena itu tempat ini ya Stasiun nuklir untuk elektrik atau electricity Mereka udah Apa namanya? Menduduki tempat itu dan Menempatkan persenjatan mereka disitu Dimana itu semakin berbahaya Kenapa berbahaya? Karena Stasiun nuklir ini Paling besar nomor 3 di dunia Jadi Kalau ini sampai kejadian Mudah-mudahan gak kejadian Kita juga Karena sekarang itu berita paling panas itu Untuk itu ya Karena mereka menduduki itu Karena kalau itu Sampai Meledak Mudah-mudahan gak Jadi Itu kalau kalian tahu Chernobyl Itu bisa 10 kali lipat Dari Chernobyl Untuk radiasinya Karena ini Lebih besar dia Stasiun nuklir Makanya Kita itu kadang Kalau bangun pagi Itu kan Langsung liat Telepon Itu tiap hari tuh Langsung liat telepon Terus cek Berita apa ada sekarang gitu Jadi kita itu sekarang juga Dikasih informasi untuk Alarm juga udah berbeda Untuk Aku gak bisa Kasih tahu terlalu banyak Cuma Aku bisa bilang Kita dikasih beberapa Instruksi Alarm Untuk Misalnya untuk nuklir Itu kan kalau ada nuklir Kalau ada bom Atau Untuk evakuasi seluruh kota Kita itu dikasih Informasi baru Karena situasi yang Semakin memanen disini Jadi kita berharap Mudah-mudahan Di minggu ini Gak terjadi hal besar Seperti yang pertama Karena Kita udah benar-benar Diingatkan Dari tanggal 20 Berapa Pokoknya minggu inilah Sampai Melewati Hari kemerdekaan Bakalan ada Serangan besar-besaran Untuk Roket Jadi kita harus berhati-hati Itu waspada Aku bilang video kita Untuk hari ini gak terlalu panjang Aku cuma mau menjelaskan aja Bahwa disini tuh masih ada perang Kita masih Berusaha untuk tetap Waspada Kuat Untuk Khawatir Tetap khawatir Takut tetap takut ya Karena gimana ya Ya situasinya kayak gitu lah Apalagi yang mereka nempatin Khususnya yang menempatin Apa namanya Tempat nuklir ini Power plant nuklir itu Untuk elektrisitas Jangan salah itu untuk elektrisitas Bukan senjata nuklir Bukan Jadi Ya itu Kita mudah-mudahan Aku Aku juga ngomongnya udah Ribet kali Gak ini lagi Gak konsentrasi lagi Karena Memang susah untuk menjelasinnya Karena banyak juga masih Yang Apa namanya Kurang Percaya Kalau perang itu ada disini Kayak gitu Masih ada perangnya Jadi ya itu Kita itu Tetap berusaha Kami Terima kasih Seperti yang bilang Doanya dari Benci Family Mendoakan kita Sehat-sehat terus Aman-aman Jadi Benci Family Itu dia Videonya Untuk Pemberitahun Untuk Benci Family aja Untuk kita disini Supaya tetap hati-hati juga Karena kita masih ada juga Beberapa WNI yang ada tinggal disini Dan kita selalu kontek Ataupun buat Apa namanya Kayak Video call Group gitu Untuk sering komunikasi Yang belum pulang ke Indonesia Bahkan ada juga yang Udah datang dari Indonesia lagi Oke Jadi Begitulah Semoga kalian terhibur Bukan terhibur lagi Mungkin aku bilang Semoga kita Tetap aman Dan sehat-sehat Aja disini Terima kasih Buat supportnya Jangan lupa Like dan subscribe Share videonya Supaya semakin banyak lagi Orang yang melihat Bahwa disini tuh Ada perang Dan Biar banyak juga Orang-orang yang mendapatkan informasi Oke Terima kasih Horas Dari Indonesia Dari Indonesia Dan sehat-sehat Terima kasih